Yo, hai Streetliner, balik lagi sama saya Brogil di channel Streetline Indonesia Hari ini Brogil akan membahas tarif pelajar lagi Karena Brogil dari kemarin sudah nyari yang cocok buat tarif pelajar Karena banyak banget yang komen, wah terlalu hedon bang itu bang Coba cari yang tarif pelajar, akhirnya Brogil coba cari-cari ya Setelah ini saya sudah sama, mas siapa mas? Mas Dai Mas Dai, kelas apa mas? Kelas 3 SMA Kelas 3 SMA, jadi pelajar banget ya Oke bisa dijelaskan mas, untuk basic motornya ini Merk apa, tahun berapa, dan warna aslinya warna apa? Basicnya Vario 150 warna merah dos Tahun 2018 Tahun 2018 Iya Cockpit apa jenis sudah dirubah? Master name pakai RCB Master name pakai RCB Terus yang kanan kiri Sama hand grip pakai RCB juga Oke Tambahan ini Terus yang sudah dirubah dari HP itu P3 Ano Spionnya pakai PCX Jalur setangnya? Jalur setangnya pakai PCX Kita masuk ke depan Ini apa yang sudah dirubah? Ini pakai DSI Carbon 4Gate Pakai 4Gate ya DSI-annya Kemudian ke headlampnya? Headlampnya Pakai custom ini sebenarnya Ano mas, apa itu? Tambu mobil mobil Mobil? Mobil mobil Ya di PNP ke motor gitu Dimasukin ke motor Terus apa lagi nih? Sama tambah lampu ini Lampu sorot, lampu tembak Lampu sorot, tembak Merknya apa? Blue Ice Blue Ice ya? Iya Blue Ice Kemudian pakai alisan? Warna putih Warna putih alisannya? Iya Sama tambah Dampun Oh iya Tambah? Tambah Dampun merah gitu Dampun merah ya teman-teman ya Sebelumnya Broke minta maaf ya teman-teman ya Kalau banyak suara kenalpot yang bocor Karena kita lagi Sun Mori di Sun City Lagi pada kumpul-kumpul Ini sering rutin ya mas? Iya sering Udah 2 minggu ini sering Sun Mori di Sun City Jadi mohon maaf ya kalau ada suara-suara kenalpot ya Ya mudah-mudahan enggak soalnya pakai mikrofon Lanjut kita ke bawah mas Bagian pengereman Apa aja yang sudah di rumah? Pengereman masih standar Tapi ganti selang rem TDR Selang rem TDR? Iya Terus untuk disc brake-nya ini? Disc brake-nya unbrand Unbrand ya tanpa merek Beli dia online ya? Iya Oke itu dia lanjut ke Velg dan ban pakai apa ini mas? Velgnya pakai Verozy Verozy ukuran ring 14 Ring 14 Kemudian ban pakai merek apa ini? Bannya pakai Maxxis Diamond Maxxis Diamond ukuran? 90x80 90x80 Itu ya bagian depannya teman-teman ya Sekarang kita lanjut ke bagian body Ini sebelumnya tadi warna apa mas? Basicnya? Basicnya merah dog Merah dog Kemudian sekarang ditambahin apa ini? Diubah apa ini? Diubah cutting Diubah cutting ya? Iya Cutting warna merah glossy ya? Iya Hampir semuanya di cutting ya? Seluruh body ya? Hampir semua Hampir semua di cutting Kenapa mau memilih concept cutting mas? Gak ada waktu bateri pen Oh gak ada waktu bateri pen Karena masih sekolah dan motornya sering dipakai juga Iya Jadi gak bisa dinep ini motornya Oke Kemudian lanjut ke jog Jog pakai apa ini? Dan di cover kulitnya pakai Kingdrag Pakai Kingdrag untuk covernya aja Alas kaki? Custom? Iya custom Yang bentuk seperti ini Oke Beli di online Beli di online custom alasnya Kayak mie katanya Oke Dari body ada perubahan lagi gak nih? Gak ada Gak ada ya? Iya gak ada Untuk body cukup Daripada dibolak balik Mending kirian dulu aja ya teman-teman ya Iya Oke Untuk kirian Sockbreaker pakai apa? Sockbreaker pakai RCB MB2 RCB MB2 Ukuran berapa ini? Ukuran 330 330 Oke Untuk CVT-nya Apakah sudah dioprek? Sudah Sudah dioprek ya untuk CVT-nya ya Mungkin bisa dijelaskan mas Apa yang dirubah Kayak poli depan Poli belakang Rumah roller Rollernya Pertorsi Dan lain-lainnya Yang dirubah Rumah roller Sama polinya Di bukut Sama di Sewak gitu Oh di Sewak ya Iya Kalau mangkuk kampas gandanya Masih standar ya Itu dia untuk CVT-nya Kemudian untuk mesinnya Apakah sudah ada yang di Pour up atau Masih standar Masih standar Masih standar untuk mesinnya Oke Itu untuk kirian ya Sekarang sudah di bagian kanan Sebelah kanan apa aja Sudah dirubah mas? Gak banyak Gak banyak ya Baru ini Koper radiator Koper radiator dan Yaudah cuma itu mas Koper radiator aja Untuk kenal port masih standar Iya masih pakai standar Kenapa pakai standar? Sebelumnya sih pakai Kenal port kopi CMS Cuma Ini dijual Banyak polisi Banyak polisi Bener Apalagi kan buat ke sekolah Kalau pakai yang besar-besar Belombongat Ketangkap polisi Makanya dia Namanya pakai standar aja Iya Untuk belakang Apa aja yang sudah dirubah Dari stop lamp Belakang stop lamp Sama ini Nambah Carbon Kevlar Nambah Carbon Kevlar Banyak banget Untuk Carbon Kevlar-nya Dia sudah dirubah Yang Bersiang sama belakang Iya Mungkin ini konsepnya Apa ini mas? Konsepnya simple proper Simple proper aja Budget yang dikeluarkan Untuk motor ini berapa? Budget Kira-kira aja Kira-kira 7 juta 7 juta? Iya Oke 7 juta Untuk motor ini Kita sudah bahas Dari bagian depan Belakang Samping kiri Dan kanan Jadi total keseluruhan Ini habis 7 juta ya mas? Iya Sambil sama biaya-biaya Sambil sama biaya-biaya yang lain-lainnya Iya Oke Itu dia Seperti biasa Next Mau ditambahkan apa nih rencana? Ada projekan gak? Rencana mau di band body Oke Warna apa kira-kira? Warna merah lagi Warna merah lagi Iya Oke Ditunggu ya Kalau sudah jadi ya mas? Oke Oke Seperti biasa Kita akan memberikan merchandise Dari Streetland Store Kalian bisa Cek Kepoin House-nya Di Streetland.store Disini ya Oke mas Ini dia Oke Thank you mas Sampai jumpa